Pebirsa warga desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi dihebohkan dengan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki yang mengapung di Sungai Batanghari. Warga desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat mengapung di Sungai Batanghari. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali temukan oleh Yurdi, salah seorang warga yang hendak pergi ke kebun menggunakan perahu dan pada saat melewati keramba, ia terkejut melihat ada mayat yang sudah dikerumuni lalat. Melihat adanya mayat tersebut, ia pun langsung memanggil warga lainnya untuk mengevakuasi mayat tersebut. Disampaikan oleh kasat tereskrim Polres Moro Jambi AKP Siren, mayat tersebut berjenis kelamin laki-laki, diperkirakan berumur kurang lebih 30 tahun dan belum diketahui identitasnya. Saat ini mayat tersebut sudah berada di ruang jenazah rumah sakit Bayangkara dan sedang dilakukan pemeriksaan visum luar dari kepolisian. Kita telah ditemukan seorang mayat berjenis kelamin laki-laki, untuk umur dan identitas sotaknya belum kita temukan di desa Kayu Arof, Cangasan Sekernan, Kabupaten, Muara Jambi. Pada saat ini mayat akan segera kita, atau pekerjaan luar mengetahui apakah penyebab kematian orang tersebut. Saya imbau di sini bagi warga atau rekan-rekan sekalian yang merasa kehilangan keluarganya yang berusia kurang lebih 30 tahun ke atas, dapat menghubungi posek Sekernan agar dapat kita cocokkan identitas yang bersangkutan dengan mayat yang kita temukan. Polisi juga mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat segera melapor ke posek Sekernan.